Dan saat ini kita kembali bergabung bersama bakar hukum internasional Prof. Hikmahanto Juwana Kita akan memperbincangkan serangan Iran terhadap Israel kali ini Prof. Hikmah, kita kali ini berbicara soal dinamika yang terjadi di PBB PBB yang terkini ini ada permintaan dari Israel, Dubes Israel untuk PBB meminta agar PBB istilahnya mengutuk Iran terhadap serangan yang dilakukan Kepada Israel Di sisi lain, Iran tetap bersikup bahwa ini alasannya untuk membela diri Nah, nasib gencatan senjata, nanti Anda akan memperkirakan seperti apa yang sebenarnya masih terus diupayakan Apakah Israel nanti akan ada perubahan pandangan terkait soal gencatan senjata Atau justru malah semakin keras bahwa tidak mungkin ada gencatan senjata terjadi Ya, ini semua akan bergantung pada Israel bagaimana Israel akan menyikapi serangan balasan yang dilakukan oleh Iran Kalau Israel tidak melakukan serangan balasan kembali ke Iran Dan yang kedua, Israel akan menghentikan serangan ke Gaza Maka saya yakin Iran akan bersedia untuk melakukan gencatan senjata Dan kalau misalnya terjadi gencatan senjata Tentu melalui mekanisme yang ada di perserikatan bangsa-bangsa Khususnya di Dewan Keamanan PBB Jadi, ini yang saya katakan bergantung pada bagaimana Israel menyikapi serangan balasan dari Iran Nah, tetapi kalau misalnya ternyata Israel Tidak mau mendengarkan seruan dunia untuk menghentikan serangan balasan dari Iran Bahkan serangan ke Gaza Maka bukannya tidak mungkin bahwa Iran akan terus melakukan serangan kepada Israel Dan ini bisa mengenai warga sipil di Israel Dan kemudian Iran akan mendapat dukungan dari banyak negara Atas tindakan yang dilakukan ini Dan dukungan dari banyak negara ini yang membuat Amerika Serikat Tidak berkutik ketika dia harus membela Israel Menghadapi serangan dari Iran Karena sekarang ceritanya adalah Amerika Serikat berhadapan dengan dunia Karena dunia pun juga sudah tahu Mengapa ketika serangan yang dilakukan Hamas ke Israel Lalu kemudian Israel bisa melakukan serangan balasan ke Hamas di Gaza Dengan katakanlah melampaui batas kemanusiaan Karena rakyat sipil juga terkena dampak Tetapi ketika Iran melakukan serangan balasan Kok Amerika Serikat bahkan justru mendukung apa yang dilakukan Israel Ketika Israel nanti akan melakukan serangan balasan ke Iran lagi Nah ini yang dunia sudah tidak mau lagi percaya kepada Amerika Serikat Meskipun Amerika Serikat ini dikatakan kampiun dari demokrasi Kampiun dari masalah perdamaian Kampiun dari masalah ini dan lain sebagainya Itu semakin tidak ada Dan saya yakin bahwa rakyat Amerika Serikat pun Mereka akan mempertanyakan kepemimpinan dari Presiden Joe Biden Dan mereka mungkin saja tidak mau lagi memilih Joe Biden sebagai pemerintahnya Karena dianggap sebagai tidak mampu menangani permasalahan ini Inilah yang dihadapi oleh Joe Biden pada saat sekarang ini Juru bicara dari tentara Israel IDF Daniel Hagari menyatakan bahwa kami Saya mengutip ya ini kami akan terus bekerja bersama mitra kami Untuk melawan serangan Iran ini Apakah mitra ini hanya Amerika Serikat disitu Kalau Anda tadi menyatakan istilahnya itu USA against the world begitu ya Apakah yang dimaksud mitra oleh Israel ini adalah Amerika Serikat The one and only Sementara dibandingkan pendukungnya Iran nanti akan Secara geopolitik akan mendapatkan lebih banyak yang mendukung Iran begitu Saya yakin tidak Tidak hanya Amerika Serikat Tapi mereka juga bergantung pada negara-negara di Eropa Tapi negara-negara Eropa ini sekarang ada yang sudah melihat bahwa Apa yang dilakukan oleh Israel ini sudah tidak patut lagi Tapi ada juga negara seperti Inggris yang mungkin masih berada di belakang Israel Tapi seperti negara seperti Perancis Mereka sudah mengatakan bahwa Apa yang dilakukan oleh Israel ini sesuatu yang melanggar hukum internasional Nah ini bergantung dari lobby Yahudi Lobby-loby Yahudi Orang-orang warga negara setempat keturunan Yang mereka ini mempunyai pengaruh secara ekonomi Yang bisa menentukan apa yang akan ditentukan oleh pemerintahan suatu negara Amerika Serikat misalnya Lobby Yahudi ini sungguh sangat luar biasa Karena apa mereka boleh dikata memegang ekonomi Amerika Serikat secara ya signifikan Sehingga apa siapapun yang menjadi presiden dari Amerika Serikat harus mendengarkan lobby Yahudi ini Tetapi kalau misalnya Amerika Serikat Presiden Joe Biden harus dihadapkan Apakah lobby Yahudi atau keamanan dari negara Amerika Serikat perdamaian dunia Saya yakin pasti Presiden Joe Biden akan berpihak pada keamanan internasional Dan perdamaian internasional juga keamanan dari negara Terakhir Profik Karena saya cuma punya waktu untuk satu pertanyaan terakhir Usulan soal sidang darurat Dewan Keamanan PBB ini Nah kalau kita melihat yang sebelumnya saja tidak didengarkan oleh Israel Gencatan senjata diserukan tapi toh masih tetap menyerang Rafah Masih tetap menyerang tepi barat Setel men juga dibiarkan saja begitu Nah apabila nanti DKPBB mengadakan rapat apakah nanti akan merubah situasi Atau lagi-lagi diabaikan oleh Israel Saya berharap bahwa ini akan merubah situasi Dan Dewan Keamanan PBB harusnya mencantumkan juga Di dalam resolusinya bahwa apabila Israel tidak mendengarkan resolusi ini Tidak mencermati resolusi ini Bukannya tidak mungkin bahwa perserikatan bangsa-bangsa Akan membentuk yang disebut sebagai multinational forces Ya pasukan multinasional Yang akan diturunkan untuk menghadapi serangan dari Israel ini Demi menjamin agar tidak terjadinya perang dunia ketiga Demi menjamin eskalasi perang ini Tidak menjadi eskalasi perang yang sangat besar Nah hal-hal yang seperti ini harus ada Karena di dalam resolusi yang kemarin Tidak ada mengenai masalah enforcementnya Kalau misalnya Israel seperti sekarang Dia mengabaikan apa yang ada dalam resolusi Ya tidak akan ada artinya Tetapi kalau misalnya sekarang Sudah ada kata-kata multinational forces dan lain sebagainya Nah itu yang akan membuat Israel gentar Dan multinational forces ini bukannya harus dipimpin oleh Amerika Serikat Saya berharap bahwa negara-negara seperti Rusia Saya akan menyatakan diri bahwa saya akan memimpin multinational forces ini Supaya apa? Saya tidak berharap bahwa ini akan terjadi ya Serangan yang dilakukan oleh multinational forces terhadap Israel Tetapi paling tidak ini yang akan membuat gentar dari Israel Terutama Perdana Menteri Netanyahu Yang menjadi biangkerok dari permasalahan ini Karena Perdana Menteri Netanyahu ini Orang yang sangat keras kepala untuk melakukan serangan Walaupun oposisi sebagian masyarakat dari Israel Menghendaki agar Perdana Menteri Netanyahu ini Bisa turun dari kursi Perdana Menterinya Dan ini yang kita dorong juga kepada Israel Ya oposisi Israel, rakyat Israel Untuk mau menurunkan Presiden Perdana Menteri Benjamin Netanyahu Sehingga nanti ada kebijakan baru Dari pemerintahan baru Untuk menyelesaikan permasalahan ini Demikian masyarakat Baik Terima kasih Profik Meskipun ini agak susah ya Kalau kita lihat karena Neset Parlamen Israel juga masih didominasi oleh Partai Sayap Kanan Dengan Menteri-Menteri yang berpandangan ekstrim begitu Tapi nanti kita lihat saja dinamikannya seperti apa Profik Ma Terima kasih atas perspektif yang sudah Anda bagikan pada hari ini Jelajahi cara baru mendapatkan informasi Download Metro TV X10 sekarang Terima kasih